Bismillahirrahmanirrahim masuk ke Partai Golkar saya Kenapa gak ketemu ya ke warna hijau gitu ya Kuning walah ya Off the record aja Bang Litu Off the record ya Kamu tau resiko Menjadi anggota DPRU seperti apa? Bagaimana mungkin saya bisa mengurus orang lain Kalau rumah tangga saya-saya gak bisa selesaikan Luar biasa Iya Ada sesuatu yang sesak di dada gitu loh Bang 102,6 ppm sasarasi suara Satu kata penuh makna pasti selalu dihati Terima kasih anda masih tetap bersama kami Di program Talkshow Di ruang paslah Cerdas dan inspiratif Mengungkap cerita dibalik berita Selama 1,5 jam Hingga permasuk pukul 11.30 nanti Dan kita sudah lewati Hampir 30 menit dari permasuk pukul 10 Kita mengangkat Tema Jubaidah Nasution Perempuan, jurnalis, dan politik Yang saat ini salah satu Anggota DPRD Kabupaten Mending Natal Yang terpilih pada pemilu 2019 ini Dan kita sudah berbincang-bincang tadi Kembali mereview yang bernostalgia Sejenak perjalanan Dalam proses menuntut ilmu Begitu jauh sampai ke Jakarta Hingga bisa teman sekampus Dengan Iwan Pas ini yang luar biasa Eko Patrio gitu ya Eko Patrio juga Ada kebanggaan tersendiri ya Waktu itu ya Ada kebanggaan sendiri ya Dari kampung gitu loh Ketemu artis-artis Artis sinetron yang lain Jangan Eko Patrio yang perempuan Ada juga penyanyi Ada Diana Angkatan saya Penyanyi pemain sinetron juga Jauh ya Dari penyambungan loh Bersia satu kampus dengan one pass gitu Oke Baik Sebagai perempuan Tadi ya Ini perempuan ini kan Diidentikkan itu Seorang yang lemah Lembut Apalagi Orang tua begitu sayang terhadap putrinya ya Selama buru-bujinya Sangat jarang sekali Melepas itu jauh ke Jakarta Menuntut ilmu Ilmunya Sekolahnya sekolah politik lagi gitu ya Nah jauh menghadapi saat menimpa ilmu di Jakarta Dan selama menjadi Mengikuti tadi proses itu Baik itu Sebagai reporter apa dan segala macam Apa Yang Menjadi Yang sulit Dirasakan yang sampai saat ini tidak terlupakan Yang sangat sulit Iya Di samping makan kali ya Yang sangat sulit itu Begini Pertama memang Karena Saya perempuan Perempuan ya Kalau di jurnalis itu Kebanyakan pergaulannya dengan laki-laki Bayangkan abang aja tuh Yang saya kursus menyiar itu Disitu kan bukan hanya kursus menyiar Ada untuk reporter Untuk kameramen Sendiri saya perempuan bang Sendiri ya Dari Berapa orang itu Ada sekitar 25 orang 25 orang ya Cuman Sekali ya Jadi Pergaulannya kemana-mana Sama orang itulah Otomatis penampilan juga Mengikuti Jadi Iya Begitu Cuman begini Keluarga juga begini Kebetulan Kalau Kalau pernah Kepergok dengan saya Mereka gak keberatan Padahal Kita bergaul Dengan laki-laki Tidak ada Unsur yang lain-lain Kita mampu menjaga diri Alhamdulillah kita mampu menjaga diri Dan Orang itu pun Menghormati kita Karena Karena memang Kita gak seperti Istilahnya kita menjaga Harga diri kita juga Citra kita juga Bang Asakbe Perempuan Kemudian Apa yang didapat Pengalamannya Pengalaman ya Alhamdulillah Luar biasa Pengalaman Jaringan Jaringan juga ada Sampai sekarang pun Masih berhubungan dengan teman-teman Makanya kadang suka ngiri Kalau misalnya ada acar entertainment Ada nama orang itu disitu Oh iya Iya Ada nama teman-teman Mereka juga banyak reporter Import time ya Iya Iya Rata-rata itu Tapi ada juga sih yang Beralih ke profesi lain Profesi lain Ada yang memilih Bikin usaha sendiri Gitu Bang Udah banyak yang jadi Petinggi di media ya Cuman saya aja yang terlambat nih Bang Terlambat apanya Terlambat berkarirnya Berkarirnya Kalau teman-teman itu semua Pas udah tamat kuliah Tamat kurus Semua kerja Langsung kerja Saya pulang kampung ya Beginilah Oke Baik Semua sudah Didapat ya Artinya pengalaman Sudah Kira-kira Jaringan Dan teman-teman yang luas Sudah ada Mudah-mudahan Masih tetap terjaga Sampai sekarang Nah Ini kita Bertanya Sejauh mana sebenarnya Itu mengubah pandangan Anda Terhadap kehidupan sosial Kehidupan berbangsa Dan bernegara Dalam tata negara kita Atau kebijakan-kebijakan pemerintah Dan kesetaraan gender Bagaimana Anda memandang ini Saat ini Atau sebelumnya gitu Mengubah cara pandangnya Sehingga Tadi ada ketertarikan itu kan Menjadi seorang yang kritik Memiliki jiwa yang Apa ya Rasa Rasa sosial yang tinggi Melihat kondisi Melihat kondisi bangsa Negara Apalagi yang terkait dengan Kebijakan-kebijakan Mengenai kesetaraan gender Kesetaraan Itu paling utama Mungkin itu Berawal dari pengalaman sendiri Pengalaman sendiri Kalau menurut pandangan saya itu Kesetaraan gender itu Bisa kita artikan dengan Apa namanya Kita itu bisa Sama-sama membuat Sama posisinya Dengan laki-laki Dalam membuat keputusan Keputusan Iya Atau dalam Pengalaman Iya pengalaman sendiri aja Pengalaman sendiri dari Mulai waktu Apa namanya Pertama kali berumah tanggal Disitulah dirasakan Ya dirasakan Ada sesuatu Gimana sih ya bang Kita pernah Ada pengalaman Biarpun tidak banyak Di Jakarta lah misalnya Akhirnya kita pulang kampung Ada sesuatu Yang sesak di dada gitu loh bang Mau diungkapkan Kayak mana Bagaimana Artinya melihat kondisi Iya Komperempuan ya Iya bang Sampai saat ini Anak melihat itu Masih Masih ya Jadi begini Dalam Ruang lingkup yang kecil Misalnya dalam satu Keluarga Iya kan bang Ya Kalau menurut Pendangan saya sih Seharusnya Bukannya mau menandingi Lagi-lagi Lagi-lagi Bukan Kalau yang namanya Takdir Kodrat itu sudah pasti Tidak bisa ditukar Iya kan bang Hanya saja Dalam pengambilan Keputusan misalnya Dalam sesuatu hal Apa salahnya Kita dilibatkan Kita bermusyawarah Kita kompromi Oke Nah Ini kondisi Di masyarakat kita Ini budaya Bukan Kayaknya ada semacam Seperti itu Iya Ini juga bagian dari Motivasi Ada Sangat berpengaruh Kalau yang saya tahu Sebenarnya Disini kan Umumnya agama Islam Tetapi Yang saya tahu Ajaran-ajaran Islam itu Seperti yang tercantum Dalam Pancasila Itu berkeadilan Berkeadilan Cuman mungkin Karena sudah menjadi budaya Patriarki itu Budaya patriarki itu Di daerah kita ini Sangat berpengaruh Saya lihat bang Sampai saat ini Itu juga bagian dari Motivasi anda mungkin ya Untuk menjadi seorang Wakil rakyat ya Bagian dari perjuangan itu juga Makanya saya bilang Ada sesuatu yang Di dalam dada saya Saya tidak tahu Mengungkatnya seperti apa Tapi harus terus diperjuangkan Iya Insya Allah bang Sehingga Keberadaan kaum perempuan itu Maupun di dalam lingkup kecil Dalam rumah tangga itu Beranilah dia Berani ya Mengatakan yang benar itu Dan juga meminta Maling tidak ada saran pendapat ya Ketika mengambil sebuah keputusan Iya Ini semakin menarik nih Di ruang paslah ini Kita terus bercerita nih Saya Kita mengajak Ibu Jubaida ini Ngoprol-ngoprol Tentang politik gitu ya Politik ini kan Stigmanya Dianggap orang kotor Menghalalkan Segala cara Iya Tidak ada Kawan yang abadi Tidak ada lawan yang abadi Hari ini kawan Besok juga bisa lawan Hari ini bisa kita Dibrutus gitu kan Hanya pengkhianatan Iya Jadi yang berbau Asumsi negatif itu Ini kadang-kadang Berada Pada ruang politik itu Stigma itu Bagaimana Anda Melawan itu Sehingga Anda Seorang perempuan Mau terjun Ke dunia Politik Dan saat ini Berhasil Itu bagaimana Anda Melihat itu Ya sampai saat ini Pun kalau misalnya Ngobrol-ngobrol Dengan sodara Stigma itu Masih ada Sama sodara saya Ada ya Pertama kali saya Kasih tau Sama sodara Kalau saya berniat Menjadi calon Pertama kali Mau masuk partai juga Sebelumnya Saya tanya suami Saya itu yang berpikir Selama sebulan Bang Berpikir Sama suami Berpikir untuk masuk Jadi terjun Karena apa Kalau sudah Kesitu Saya tidak mau Hanya dengan Masuk-masuk Begitu aja Ikut-ikutan Iya Ikut-ikutan aja Tidak mau Seperti yang sekarang Iyutut Siworok Gak mau ya Tapi punya peranan Tapi Saya tanya Sama suami saya Benar Saya boleh Masuk ke partai Sampai akhirnya Hampir sebulan Berpikir Ditelepon Sama sodara Yang di partai Golkar itu Akhirnya Yang memutuskan suami Ya sudah Masuk Abang sudah Tahu Seperti apa Nanti Resikonya Sudah Bismillahirrahmanirrahim Masuk ke partai Golkar saya Kenapa Tidak ketemu Ke warna hijau Gunung Walah Mungkin Mungkin Saya ini Orangnya sangat ini Mungkin ininya ke situ Karena kebetulan Ada anak disitu Kemudian semuanya sama Pada kenyataannya Stigma Atau asumsi Yang disampaikan itu Bahwa politik itu Kotor Saling Kenyataannya apa yang dialami Jadi begini bang Pas saya nyalek itu Kan saya minta izin juga dong Sama sodara-sodara Ada salah satu suami kakak saya Sangat marah Marahnya begini Marahnya begini Kamu tahu resiko Menjadi anggota DPRU Seperti apa Iya kan Kamu tahu di dalamnya Seperti apa Dia cerita Karena kan dia mengalami sendiri Bagaimana berhubungan dengan orang DPRU Di sini Oh gitu Iya Kenapa berhubungan Iya Pokoknya adalah Begini-begini cerita lah dia Sulit-sulit susah Off the record aja Jadi dia cerita lah Jadi dia cerita lah Bagaimana pengalamannya berhubungan dengan orang DPRU Intinya Di dalam Pemikiran abang itu Satupun anggota DPRU Yang baik Padahal Petua itu orang baik semua Kalau saya sih Diam aja Cuman Masa sih Seperti itu Jadi malah tertantang saya Nah ini sekarang Dalam internal Organisasi partai Partai Golkar ini kan Partai yang Sukup lama Profesional Dan segala macam Kemudian meskipun Baru dilantik di DPRU ini Saya bertanya Benarkah Seperti yang diasumsikan Yang negatif itu Pada kenyataan Meskipun dalam Prode yang sangat Pendek Masih Masih dalam Seumur Jagung lah Katakan ini Dirasakan Anda rasakan Seperti itukah Atau memang harus dilawan Bahwa itu tidak benar gitu Pada kenyataan Kalau saya lihat Apalagi difraksikan Ini gak ada yang seperti itu Malah kita saling mendukung Saling mengajari Kita bagaimana nanti Ada disitu senior saya Tiga orang Saya gak melihat Hal seperti itu Gak tahu dengan yang lain Atau gak tahu karena baru Mudah-mudahan aja Ini kan banyak kali Yang baru-baru bang Harapan kita Walaupun misalnya Ada yang berbau busuk sedikit Mudah-mudahan suatu saat Inilah upaya yang Kita tidak boleh Langsung Menghakimi Ya Mudah-mudahan aja Ini Awal yang baik Semua akan Apa namanya Kita disumpah loh bang Kemarin Bersedia gitu Ah iya Bersedia Oke sudah Masuk ke situ Anda kan Juga seorang Ibu rumah tangga Ya Ingin membina keluarga Yang segini Tidak ada keretakan Akibat dari Dampak itu kan Bagaimana membagi Waktunya Alhamdulillah bang Sampai tadi pagi Masih saya yang memasak Untuk anak-anak Untuk suami Luar biasa Enggak pemandu Masih dihidangkan Enggak Saya masak sendiri bang Paling ada yang Batu-batu cuci piring Suami gak bakalan mau bang Makan masakan Enakan masakan Alhamdulillah Sampai hari ini pun Masih saya yang memasak Untuk suami dan anak-anak Untuk bekalan anak ke sekolah Itu yang harus terus dijaga ya Itu yang utama Yang utama Diselesaikan dalam urusan Bagaimana mungkin Saya bisa mengurus orang lain Kalau rumah tangga saya Saya gak bisa selesaikan Luar biasa Iya Ini yang kita tunggu sebenarnya ya Nah inilah yang dapat Meyakinkan oleh para konstituen ya Bagaimana kita Sebenarnya cerminan juga ya Kalau dalam rumah tangga Kalau di rumah aja kita gak becus Bagaimana kita keluar Membagi waktu sudah dilakukan Kemudian terhadap Apa ya Porsi kita juga Di rumah Sudah kita tahu Untuk terus Nah ketika ada Hal-hal yang Kadang-kadang itu Ada juga hal-hal yang Dilematis ya Pilihan itu Ini dibutuhkan Ini paripurna Hari ini jadwal paripurna Harus hadir Gitu ya Sementara ada urusan keluarga Bagaimana ini memilihnya ini Tergantung urusan keluarganya Kalau Masih bisa Sudah seperti saya bilang Kan saya sudah disumpah Waktu itu Ya prioritasnya ya Paripurna itu Tinggal bagaimana kita Kecuali genting Genting sekali Iya genting sekali Baru Oke berarti melihat agendanya Sejauh mana Agenda itu Seberapa penting ya Setelah ditempa ya Di dalam dunia pendidikan Ikut melihat kehidupan Masyarakat secara langsung Lalu kemudian Membuka usaha Iya Kalau dikatakan ini Usahanya berhasil juga Ini banyak simpanannya Gitu ya Gak juga Pak Berkah itu Bang Berkah ya Iya Biar bisa dikit berkah Oke Nah usaha yang sudah Terbangun selama ini Nah seorang Jubaidah Ini memilih Untuk ikut aktif Di kancah politik Perempuan yang juga Menjabat sebagai Wakil sekretaris Ya di DPC Partai Golkarmen Natal Dan akhirnya terpilih Menjadi anggota DPRD Wakil ketua saya Wakil ketua ya Oke Bidang perempuan Bidang perempuan ya Wakil ketua bidang perempuan Nah Sekarang Sudah terpilih Menjadi Anggota DPRD Kepatian Mennyatau Apa yang akan menjadi Tonggak perjuangan Apa yang menjadi Agenda Prioritas Yang harus diperjuangkan Dalam Dalam kapasitas kita Sebagai anggota DPRD itu Ditahan dulu Kita simak Selepas Jeddah berikut Kau adalah Wanita terindah Selamat menikmati Selamat menikmati